BISMILLAHIRROHMANIRROHIM RABITU BILLAHI RABBA WABIL ISLAMI DINA WABIMUHAMMADIN NABIAW WARASULAH RABBI ZIDNI ILMA WARZUQNI FAHMA AMIN YA RABBAL AALAMIN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak soleh-soleha kelas 3 Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, tentang ciri-ciri makhluk hidup Pada kesempatan ini kita akan belajar 4 materi Yang pertama contoh pengamalan pada sila pertama Yang kedua ciri-ciri makhluk hidup Yang ketiga mengenal bilangan Dan keempat mengenal nada panjang dan nada pendek pada lagu Masih ingatkah kalian dengan lambang Pancasila Ya kita akan pelajarinya Lambang-lambang pada sila dan bunyinya Sila pertama dilambangkan dengan bintang Dengan bunyi ketuanan yang maha esal Yang kedua dilambangkan dengan rantai besi Dengan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin Dengan bunyi persatuan Indonesia Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng Dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam pemusyawaratan perwakilan Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas Dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita akan belajar contoh pengamalan sila ke satu Dilambangkan dengan bintang Contoh pengamalannya yaitu kita dengan rasa bersyukur Yaitu berolahraga secara rutin Agar badan kita selalu sehat Kemudian Hendaknya kita makan makanan yang sehat Agar badan kita Memenuhi kebutuhan gizi yang cukup Yang terakhir Tak lupa Kita Berdoa sebelum makan Agar apa yang kita makan Menjadi berkah Dan memanfaat bagi tubuh kita Selanjutnya Kita akan belajar tentang Ciri-ciri makhluk hidup Pada dasarnya Malu hidup itu Bernafas Contohnya Ikan Bernafas menggunakan insang Sedangkan manusia menggunakan paru-paru Kemudian berkembang biak Di sini Terdapat proses Perubahan Atau penambahan dari jumlahnya Contoh Telur Berubah menjadi anak ayam Dan menjadi induk ayam Kemudian Malu hidup Membutuhkan Makan dan minum Untuk memenuhi Kebutuhan energinya Dalam beraktifitas Terakhir Tumbuhan pada putri malu Pekat ada perangsangan Maksudnya Di sini Tumbuhan putri malu Apabila disentuh Dia akan Menutup daunnya Ikan mas Ikan mas Sekali bertelur Dapat menghasilkan Lebih dari seribu butir Wah Banyak sekali ya telurnya Bisa kalian Menulis bilangan tersebut Yuk perhatikan Cara menulis nama Dan lambang bilangan Di sini Ustazah sudah menyiapkan Angkah-angkah Bagian nomor 1 Dibaca Seribu Yang kedua 6.200 Yang ketiga 8.520 Yang terakhir 10.000 Tuhan menciptakan Malu hidup Untuk saling memberikan Manfaat Ayam sangat manfaat Bagi kehidupan manusia Peternakan dapat Menghasilkan Ternak ayam Dalam jumlah Yang besar Dan waktu Yang sangat singkat Berikut daftar jumlah telur Yang dihasilkan Pertanak setiap bulan Peternakan A Menghasilkan 3.600 Butir telur Peternakan B Menghasilkan 1.250 Butir telur Peternakan C Menghasilkan 6.520 Butir telur Nah Pastinya kalian sudah tahu Peternakan mana Yang menghasilkan Banyak putih telur Ya benar Peternakan C 6.520 Menempati Angka ribuan Dan Angka 5 Menempati Ratusan Angka 2 Menempati Puluhan Sedangkan Angka 0 Menempati Satuan Menempati 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 Selanjutnya kita akan mengenal nada panjang dan nada pendek pada lagu. Karena kita belajar tentang ciri-ciri malu hidup, tentang hewan, disini ada gambar cicat juga. Kita akan menyanyikan lagu cicat-cicat di dinding. Usaga sudah menyiapkan lirik lagu cicat-cicat di dinding. Di bawah pada lirik lagu terdapat kotak kecil dan kotak panjang. Kotak kecil menandakan nada pendek dan kotak panjang menandakan nada panjang. Di sini pada baik pertama dan kedua, nada panjang dan nada pendeknya itu sama. Sedangkan baik ketiga dan keempat terjadi perbedaan. Setiap nada pendeknya, letaknya berbeda-beda. Nah, kita nyanyi bersama-sama yuk lagu cicat-cicat di dinding. Cicat-cicat di dinding, diam-diam merayap. Nah, sudah paham ya? Jadi, setiap kita menyanyikan lagu, itu terdapat nada pendek dan nada panjang. Cukup sekian pembelajaran hari ini di tema 1, sub-tema 1. Tetap semangat ya! Cukup sekian dari Usaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!